Pemirsa sebanyak 506.067 penduduk di Kota Denpasar wajib memiliki KTP. Dari jumlah ini, tercatat 494.891 orang diantaranya sudah melakukan perekaman. Angka tersebut menunjukkan persentase pelaksanaan perekaman EKTP di Denpasar sudah mencapai 97,79 persen. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, IDW Gede Juli Arta Brata, menyatakan perekaman EKTP tidak hanya di masing-masing kecamatan, tetapi juga dilakukan dari pintu ke pintu. Salah satu sasarannya, sekolah yang ada di Kota Denpasar, khususnya SMA, SMK, berdasarkan data sebanyak 11.486 orang, penduduk Kota Denpasar akan menuju usia 17 tahun, namun yang sudah melakukan perekaman EKTP baru sekitar 100 orang. Mereka yang berumur 17 tahun pada awal Januari 2024 wajib mengikuti pemilihan umum sesuai aturan yang berlaku. Perekaman EKTP dengan sistem jemput bola tak hanya menyasar sekolah, tetapi juga membidik warga lansia dan penderita struk yang ada di Denpasar. Kegiatan ini merupakan tidak lanjut laporan masyarakat terkait beberapa warga lansia dan penderita struk yang belum memiliki EKTP. Prosesnya desa atau kelurahan melakukan koordinasi dengan distruk capil Kota Denpasar dan langsung ditindaklanjuti. Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.